Intro Jadi sebenarnya Surabaya ini sudah memiliki ikan-ikan yang bagus Ada Kelora Bung Tomo, ada Jembatan Surabaya, ada Setra Ikan Bulak, ada Kenjeran, ada Jembatan Sawung Galing Yang hari ini belum kita maksimalkan, karena itu saya di zaman kepemimpinan saya tahun 2022 ini Saya tidak akan pernah membangun sesuatu yang baru lagi yang fenomenal Tapi saya ingin memaksimalkan dan meramaikan Kelora Bung Tomo, setelah itu Setra Ikan Bulak, ada Jembatan Surabaya, Jembatan Sawung Galing, Kenjeran Ini untuk kepentingan UMKM Apa? Artinya tempat-tempat yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin sebelum saya Ini harus saya maksimalkan untuk kepentingan umat, untuk UMKM menggerakkan ekonomi Ini yang insya Allah target saya tahun 2022 Semuanya harus berjalan dan menggandeng untuk UMKM Surabaya dan menjadi pusat yang rame Ini wajib buku berjalan perdoain ya tadi Jembatan Surabaya, Jembatan Sawung Galing, Setra Ikan Bulak, Kelora Bung Tomo Ini yang harus saya hidupkan kembali Dan insya Allah saya yakin tunjungan romansa bisa seperti ini Maka empat tempat monumental yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin sebelum saya Itu harus menjadi manfaat buat umat dan untuk kepentingan ekonomi umat kota Surabaya Terima kasih telah menonton!